. Dalam satu malam, Wang Xian diusir dua kali. Ini membuatnya sangat malu. Untungnya, Su Qing yang mengambil alih tubuhnya di pagi hari. Dia berjalan keluar ruangan dengan Wang Xian dengan gembira. Tempat ini sangat indah. Ketika mereka tiba di halaman, Guan Su Qing melihat sekeliling dengan gembira dan berseru kaget. Ini adalah gerbang alami keabadian. Selama tahun Anda tidur, dunia sembilan kuali telah muncul. Area tempat kita berada adalah kuali tang. Wang Xian menjelaskan kepada Guan Su Qing. Sekte langit, benar-benar seperti negeri dongeng. Guan Su Qing mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Ada berbagai macam tanaman di sekelilingnya dan dia terlihat sangat cantik. Raja Naga, sarapanmu. Pada saat ini, suara fiery flower terdengar dari luar pintu. Hem, masuk. Wang Xian membalasnya. Bunga peri memegang beberapa buah dan sayuran roh yang mengandung energi spiritual di tangannya saat dia berjalan ke halaman. Dia tercengang saat melihat Guan Su Qing. Dia mengenakan pakaian merah menyala, memiliki wajah yang indah, dan memiliki senyum di wajahnya. Dia adalah kecantikan yang tidak kalah dengan dia. Nyatanya, peri bunga merasa temperamennya jauh lebih unggul darinya. Itu di sini. Peri bunga meletakkan sarapannya di atas meja batu di sampingnya. Dia melirik Wang Xian dan Guan Su Qing dan berkata, Raja Naga, pemimpin sekte kami akan membawamu ke kebun herbal untuk melihat dan mendiskusikan masalah kerjasama. Oke, Wang Xian mengangguk. Aku akan segera ke sana. Baiklah. Bunga peri membawanya pergi dan Wang Xian dan Su Qing sarapan bersama. Saat makan, Wang Xian secara singkat memberi tahu Su Qing tentang dunia saat ini. Ini membuatnya sedikit membuka mulutnya dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Setelah sarapan, Wang Xian langsung pergi ke tempat tinggal Ratu Bunga. Raja Naga, istriku sudah bangun. Sepertinya buah roh kayu cukup berguna. Ratu Bunga memandang Guan Su Qing dan berkata dengan heran. Ya terima kasih. Tidak dibutuhkan. Raja Naga, Anda telah menyembuhkan kami dari Chang Su. Bagi sekte abadi kami, beberapa buah roh kelas delapan tidak bisa dibandingkan denganmu. Ratu Bunga menggelengkan kepalanya. Ayo pergi, Raja Naga. Aku akan membawamu ke kebun herbal untuk melihatnya. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengikuti Ratu Bunga ke kebun herbal. Ketika dia tiba di kebun herbal dari sekte langit yang lahir alami, dia sedikit terpanah. Ini adalah kebun herbal terbesar yang pernah dilihatnya. Di seluruh kebun herbal, setidaknya ada puluhan ribu jenis herbal spiritual yang berbeda. Selain ramuan spiritual, ada juga pohon spiritual. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa nilai dari kebun herbal ini tidak dapat diukur. Seperti yang diharapkan dari sekte langit alami yang memiliki tumbuhan paling spiritual di antara semua sekte langit. Tidak heran jika empat dewa surgawi dari sekte holy dr. celestial dan sekte holy medicine celestial datang ke sini secara pribadi. Wang Xian melihat kebun herbal ini dengan sedikit menghela nafas. Jika seluruh kebun ramuan miliknya dan dimurnikan menjadi pil obat, dia mungkin bisa menyelesaikan perubahan pertama di alam naga ilahi secara langsung. Untuk sesaat, dia bahkan memiliki keinginan untuk merampok. Haha, Raja Naga, ini hanyalah kebun herbal biasa kami. Tempat penanaman ramuan spiritual kelas 7 dan kelas 8 berada di lokasi yang berbeda. Penatua tertinggi dari sekte abadi bawaan, Penatuamu, berkata dengan wajah penuh kebanggaan. Ini adalah akumulasi sekte mereka selama seribu tahun. Sepertinya aku akan membutuhkan cabang yang bisa melayani pohon cemara sebelum aku pergi. Wang Xian berpikir sendiri. Dia berjalan ke samping dan mengalihkan pandangannya ke ramuan spiritual. Tetuamu, berapa banyak ramuan spiritual yang kamu rencanakan untuk diambil? Dua per tiga, kita perlu menyimpan beberapa untuk keadaan darurat. Sisanya akan digunakan untuk memurnikan pil. Penatuamu memandang Wang Xian. Bahkan jika itu dua per tiga, itu masih cukup banyak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Raja Naga untuk menyempurnakannya? Secepatnya, sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Dia melambaikan tangannya dan 25 ramuan spiritual kelas 5 langsung terbang ke tangannya. Dia tersenyum pada tetuamu dan yang lainnya. Wang Xian merentangkan tangannya dan tirai air muncul di depannya. Setelah itu, ramuan spiritual meleleh dengan cepat. Dia menatap tetesan cairan dengan matanya yang tajam dan dengan cepat mengumpulkan dan memadatkannya. Mengembun. Dengan lambayan tangannya, 5 pil obat grade 5 muncul di depannya seketika. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 2 menit. Tetuamu, Hua Hau, dan tiga orang surgawi lainnya di sampingnya sedikit membuka mulut. Shok tertulis di seluruh wajah mereka. Luar biasa, luar biasa. Butuh setidaknya 20 menit bagi lelaki tua peoni dari Akademi Bela Diri Abadi Sejati untuk menyempurnakan pil obat tingkat 5. Selain itu, tingkat keberhasilannya mungkin tidak 100%. Bahkan dengan bantuan tungku alkimia dari Sekte Holy Medicine Immortal, mereka tidak memiliki kecepatan dan tingkat keberhasilan yang begitu cepat. Penatuamu memandang Wang Sian dan berkata sambil menghela nafas. Meskipun Sekte Abadi Bawaan memiliki lebih banyak ramuan spiritual, mereka tidak dapat memperbaiki pil obat. Bahkan jika mereka menemukan orang lain untuk menyempurnakannya, mereka tidak akan segila Wang Sian. Beberapa makhluk abadi dari Sekte Abadi yang lahir alami saling memandang dan memutuskan bahwa mereka akan berteman dengan Raja Naga ini di masa depan. HMPH Pada saat ini, dengusan lembut datang dari samping. Telapak tangan yang ramping dan indah melambai ke depan dan tumbuhan spiritual berterbangan. Ramuan spiritual yang terbang di atas berubah menjadi cair di bawah pengepungan api. Sepasang lengan ramping dan adil bergetar sedikit. Cairan spiritual terkondensasi menjadi pil obat dan jatuh ke telapak tangan. Penatuamu tertegun. Ratu bunga tertegun. Tiga benda langit lainnya juga terpanah. Bahkan Wang Sian menatap pil obat di tangannya dengan mulut ternganga. Pil obat kelas 6. Lima pil obat kelas 6. Dari saat dia mengeluarkannya hingga jatuh ke tangannya, seluruh proses telah berubah menjadi pil obat. Baru saja, Wang Sian masih bertingkah sok saat dia memurnikan pil obat kelas 5 dalam waktu kurang dari 2 menit dengan teknik pemurnian airnya. Sekarang, Guan Su King, tidak, dia seharusnya seorang wanita bernama Feng Luan. Dia memurnikan pil obat kelas 6 dalam waktu kurang dari setengah menit. Sudah jelas siapa yang superior dan siapa yang inferior. Seolah-olah dia telah sepenuhnya mengalahkan Wang Sian. Ini menyebabkan ekspresinya menjadi sedikit jelek. Dia tahu bahwa wanita ini sengaja memprovokasi dia. Ini-ini keterampilan alkimia istrimu sangat kuat. Dia benar-benar bisa memurnikan pil begitu cepat tanpa menggunakan tungku alkimia. Penatuamu melihat pil di tangan Guan Su King dengan wajah penuh keterkejutan, merasa agak tidak percaya. Selain keterampilan alkimia yang menakutkan, tetuamu merasakan energi api yang kuat sejak dia bergerak. Energi ini membuatnya merasa khawatir. Dewa tingkat menengah setidaknya adalah makhluk abadi tingkat menengah, dan mungkin saja dia adalah makhluk abadi tingkat tinggi. Ini membuat tetuamu sedikit terkejut. Tidak heran dia sama sekali tidak takut dengan Sekte Holy Medicine Immortal dan Sekte Holy Dr. Immortal. Kekuatan mereka saja sudah cukup baginya untuk tidak takut pada mereka. He he, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wang Sian melihat nyala api yang berkelap-kelip di antara alisnya dan Feng Luan yang agung. Dia tersenyum canggung. Raja Naga, kami sangat percaya pada kekuatanmu. Saya yakin kerjasama kita pasti bisa memonopoli seluruh pasar eliksir. Penatuamu berkata kepada Wang Sian sambil tersenyum. Jangan khawatir, Wang Sian menganggupkan kepalanya dan menatap Feng Luan yang agung di sampingnya. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia hanya berpikir bahwa akan merepotkan jika dia harus memperbaiki begitu banyak ramuan sendiri. Sekarang sepertinya ada buruh. Keterampilan alkimiamu luar biasa. Berjalan keluar dari kebun herbal, Wang Sian menatap Feng Luan yang memancarkan api dari glabela dan berkata dengan lembut. Bagi burung Vermillion AS, alkimia adalah sepotong kue. Feng Luan berkata kepada Wang Sian dengan dingin dan arogan. Wang Sian memiliki air asal dan api asal. Di dunia, Vermillion Bird adalah raja api. Bahkan jika itu adalah naga suci yang dikaitkan dengan api, kendali apinya sedikit lebih rendah dari Vermillion Bird. Oleh karena itu, bahkan tanpa tungku alkimia, Feng Luan mampu menyempurnakan pil tingkat 6 dengan kecepatan yang mengerikan. Tentu saja, ini juga sebagian besar karena kahliannya dalam alkimia. Yah, karena kamu bisa memurnikan pil dengan sangat cepat, bisakah kamu membantuku memurnikan pil? Anggap itu sebagai hadiah karena menduduki tubuh istriku. Alasan mengapa kamu bisa bangun sekarang terutama karena kami. Tanpa kami, kamu masih akan menjadi setetes saripati darah. Bantu saya memperbaiki beberapa pil sebagai bentuk pembayaran kepada kami. Wang Sian berkata kepada Feng Luan tanpa malu-malu. Ini menyebabkan Feng Luan sedikit mengernyit. Seperti yang dikatakan Wang Sian, jika bukan karena mereka, dia tidak akan tahu kapan dia bisa hidup kembali. Sebagai permaisuri yang sombong, dia tidak suka berhutang budi pada orang lain. Tentu, aku akan memperlakukannya sebagai pembayaran. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia menganggupkan kepalanya perlahan. Baiklah, Wang Sian menyipitkan matanya dan menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Dengan master alkimia sesat itu, tidak akan lama lagi semua ramuan spiritual dari sekte surgawi yang lahir alami dapat disulim menjadi pil. Wang Sian berpikir sendiri. Sambil berpikir, dia tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu cara memperbaiki senjata? Ya, Feng Luan menganggupkan kepalanya tanpa ekspresi. Bisakah aku menyempurnakan senjata spiritual level 13, yang diukir dengan formasi susunan? Wang Sian bertanya dengan antisipasi. Aku bahkan bisa menyempurnakan senjata saat kembali ke level kosong, apalagi senjata yang luar biasa. Feng Luan memandang Wang Sian dengan bangga. Namun, dia merasa bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa menempa beberapa senjata sederhana yang bisa menuliskan susunan. Kembali ke tahap batal. Luar biasa. Wang Sian diam-diam mengingat wilayah yang disebutkan Feng Luan. Ini mengingatkannya pada cakram atraksi bintang. Disatraksi bintang juga merupakan bagian dari panggung yang luar biasa. Transcendensi ini harus menjadi ranah di atas levelnya saat ini. Itu juga ranah yang dia capai setelah menyelesaikan transformasi pertama dari transformasi naga ilahi. Adapun kembali ke kehampaan, itu mungkin alam setelah Transcendensi. Bisakah Anda memberi tahu saya tentang metode untuk menuliskan formasi arai? Wang Sian menggosok tangannya dan berkata pada Feng Luan. Mengukir formasi susunan dan menyempurnakan senjata roh level 13 adalah apa yang telah dinantikan oleh Wang Sian selama ini. Namun, dia tidak dapat menemukan manual rahasia untuk menuliskan sebuah arai. Sederhana. Dia menganggupkan kepalanya dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Sian menatapnya tanpa daya. Permaisuri dari apa yang disebut benua luar biasa ini memiliki karakter yang sangat dingin dan sombong. Dia bahkan tidak ingin repot dengannya. Dia sedingin es. Ini adalah permaisuri Sundere. Setelah kembali ke halaman, Wang Sian tinggal di sana selama beberapa hari berikutnya. Wang Sian tinggal di sekte surgawi yang lahir alami untuk memurnikan ramuan setiap hari. Ketika Feng Luan mengambil alih tubuhnya, dia juga membantu memperbaiki ramuan. Kecepatan mereka berdua sangat cepat. Hanya dalam 3 hingga 4 hari, mereka telah memurnikan setengah dari ramuan spiritual di sekte surgawi yang lahir alami. Dengan komunikasi antara Guan Suqing dan Feng Luan, Wang Sian akhirnya berhasil mengukir formasi susunan. Menurut Feng Luan, formasi susunan pada senjata tidak bisa disebut formasi susunan. Sebaliknya, itu disebut formasi prasasti. Itu mirip dengan formasi arai, tapi itu sama sekali berbeda. Tidak sulit bagi Wang Sian untuk memalsukan senjata. Bahkan jika itu untuk menuliskan rune, dengan bantuan sistem, itu masih sangat cepat. Mengenai toko bengkel kerajinan, Moking Long telah membelinya di kota-kota di bawah 20 gerbang keabadian. Tidak lama kemudian secara resmi dibuka untuk bisnis. Sebelum Wang Sian membuka bisnis, dia bersiap untuk melakukan publisitas besar. Dia sedang mempersiapkan untuk mengadakan lelang di Pulau Terapung. Akan ada beberapa senjata roh kelas 13 dan beberapa ramuan kelas 7 atau bahkan kelas 8 yang dilelang di sana. Dia percaya bahwa yang abadi dan dewa juga akan tertarik ke sini. Pada saat itu, loka karya pemurnian naga ilahi juga akan menjadi terkenal. Itu juga akan menjadi pilihan yang baik untuk menjadi pedagang secara diam-diam di masa depan. Kakak tertua dan yang lainnya bersiap untuk pergi ke Laut Misterius besok. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Ya, tentu saja aku akan pergi. Laut Misterius terhubung ke Laut Bawah Tanah, dan ada banyak makhluk bawah laut yang kuat yang tinggal di sana. Berburu makhluk bawah laut yang kuat bisa dijual dengan banyak batu roh. Batu roh adalah nomor dua. Jika kita cukup beruntung untuk bertemu ikan bintang bumi, kita akan menjadi kaya. Pada hari kelima, Wang Sian meluangkan waktu untuk beristirahat berjalan-jalan di sekitar Sekte Surgawi yang lahir alami bersama Guan Suqing. Mereka mendengar percakapan para murid Sekte Langit yang lahir alami. Oh benar, Xiao Sian. Apakah kamu ingin pergi ke Laut Misterius untuk melihatnya? Ku dengar ada banyak harta di sana. Guan Suqing mendengar diskusi di samping dan berkata kepada Wang Sian. Lautan Misterius. Tempat apa itu? Wang Sian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bahkan tidak tahu tentang itu. Saya sudah tidur begitu lama dan Anda masih tidak mengetahuinya. Guan Suqing memutar matanya ke arahnya. Laut Misterius adalah danau pedalaman di wilayah Jiding. Namun, ia memiliki luas 100 km. Oleh karena itu, ia juga dikenal sebagai laut. Konon laut pedalaman ini terhubung dengan laut bawah tanah. Kedalaman airnya sangat dalam dan ada banyak makhluk dan harta karun di dalamnya. Ada banyak hal tentang laut misterius di situs web Jianghu beberapa hari ini. Ada jenis ikan bintang darat yang bisa memperpanjang umur seseorang setelah makan. Itu sangat mahal. Apakah begitu, ikan bintang darat dapat meningkatkan umur seseorang? Ini adalah godaan yang fatal bagi siapapun. Wang Sian sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak tahu tentang laut misterius. Dia telah memurnikan pil dan senjata selama beberapa hari terakhir dan tidak memperhatikan hal-hal di situs web Jianghu. Seekor ikan bintang bumi yang dapat memperpanjang umur seseorang sebanding dengan obat ajaib bagi manusia. Namun, itu tidak terlalu menarik bagi Wang Sian. Selama dia tidak mati, umurnya hampir tak ada habisnya. Terhubung ke laut bawah tanah. Namun, Wang Sian sangat ingin tahu tentang laut bawah tanah. Menurut penelitian ilmiah saat ini, ada laut bawah tanah di bumi. Apalagi air lautnya sebanding dengan permukaan. Ini juga tidak terduga. Ada ruang besar di bumi. Ruang ini mungkin tidak sebesar permukaan laut, tapi pasti sebanding dengan permukaannya. Tidak diketahui apakah ada makhluk hidup di laut bawah tanah. Namun, air adalah sumber kehidupan. Kemungkinan memiliki makhluk hidup sangat tinggi. Wang Sian mengeluarkan ponselnya dan melihat area jiding. Itu dekat rumah Tang Ying Suan. Wang Sian mengangkat alisnya dan ragu sejenak. Makhluk air yang kuat yang bisa memperpanjang umur seseorang memang menarik baginya. Jenis ikan yang bisa memperpanjang umur seseorang mungkin tidak berguna baginya, tapi jika dia bisa menangkapnya, dia bisa menjualnya dengan harga tinggi. Mengapa kita tidak pergi dan melihat-lihat? Wang Sian memandang Guan Su King dan bertanya dengan ragu. Tentu, aku juga ingin melihat apa yang terjadi di luar. Guan Su King menganggupkan kepalanya dengan penuh minat. Baiklah, ramuan eliksir hampir selesai. Ayo pergi dan lihat. Tetuamu, huahou, kami akan pergi dulu. Setelah meminta bagian dari seragam changsu dari sekte langit alami, Wang Sian mengucapkan selamat tinggal kepada penatuamu dan yang lainnya. Raja Naga, apakah kamu siap untuk kembali? Jika toko dibuka, kami akan pergi dan mendukungnya. Penatuamu berkata sambil tersenyum. Aku bersiap untuk pergi ke Laut Misterius. Saat toko resmi dibuka, saya pasti akan mengundang kalian semua. Wang Sian tersenyum dan menganggup pada mereka. Ada beberapa masalah dengan toko. Pagi ini, Mo King Long menelpon untuk melapor kepadanya. Setelah penyelidikannya, sebaiknya toko itu tidak dibangun di kota di bawah gerbang keabadian tetapi di kota nyata. Ini karena kota di bawah gerbang keabadian termasuk dalam wilayah gerbang keabadian. Ada dua keuntungan untuk itu. Salah satunya adalah jaminan keamanan 100% dan lalu lintas lebih banyak. Namun, ada juga kekurangannya. Jika ada konflik dengan gerbang keabadian, toko itu akan tersingkir tanpa ada kemampuan untuk melawan. Oleh karena itu, pertanyaannya sekarang adalah apakah akan menempatkan toko di kota di bawah gerbang keabadian atau di dunia nyata. Wang Sian ragu sejenak dan setuju dengan keputusan Mo King Long. Kota di bawah gerbang keabadian akan hancur jika terjadi sesuatu. Bahkan obat mujarab bisa diambil oleh gerbang keabadian. Namun, jika itu di dunia nyata, siapapun yang berani menimbulkan masalah akan kacau. Lautan Misterius Beberapa saudara dan saudari senior dan junior kami dari Sekte Celestial berencana untuk pergi ke sana hari ini. Ketika peribunga mendengar bahwa Wang Sian akan pergi ke Laut Misterius, matanya sedikit berbinar. Oh, begitu. Jika sedang dalam perjalanan, ayo pergi bersama. Wang Sian berkata dengan senyum di wajahnya. Baiklah. Peribunga menganggup dengan gembira. Kamu tidak jujur. Saya mendengar bahwa ada Tang Ying Suan sekarang. Mengapa? Apakah ada peribunga lain sekarang? Sekarang delapan kuali telah muncul di dunia dan ada bagan kecantikan terhebat. Apakah Anda akan membahas semua bagan kecantikan terhebat? Pada saat ini, suara Su King terdengar di samping telinganya. Setelah itu, Wang Sian merasakan otot-otot di pinggangnya bergetar. Ehem, bagaimana bisa? Saya pasti tidak punya niat apapun. Wang Sian menggelengkan kepalanya dengan getir. Dia memang tidak tertarik dengan wanita cantik lainnya saat ini. Dia sudah puas dengan Su King, Lan King Yue, dan gadis-gadis lainnya. Jika aku percaya padamu, babi betina pun bisa memanjat pohon. Guan Su King memutar matanya ke arahnya. Langit dan bumi bisa menyaksikannya. Ayo pergi. Wang Sian berkata tanpa daya saat dia berbalik dan berbicara dengan peribunga. Ya-ya, peribunga mengangguk segera dan segera memberitahu sesama muridnya. Raja Naga, Raja Naga, sekelompok murid sekte langit yang lahir alami menyambut Wang Sian dengan hormat ketika mereka melihatnya. Di antara mereka adalah kakak tertua dari sekte surgawi yang lahir alami, yang juga merupakan murid terkuat. Dia berusia empat puluhan dan memiliki kekuatan tahap bayi. Murid-murid lainnya setidaknya berada di tahap dan totalnya ada lebih dari 30. Mereka sangat menghormati Raja Naga di depan mereka. Di masa lalu, mereka tidak tahu tentang sekte Raja Naga dari sekte Naga dan belum pernah mendengarnya. Dalam beberapa hari terakhir, sekte surgawi yang lahir alami juga telah menjalankan misi untuk Wang Sian. Investigasi ini secara alami membersihkan semua masa lalu dan pengalaman Wang Sian. Seorang abadi tingkat menengah berusia 20-an. Ini membuat banyak orang merasa tidak percaya dan tidak percaya. Selain sarana dan kekuatannya di dunia seni bela diri, mereka dipenuhi dengan kekaguman terhadap Raja yang muncul dari dunia seni bela diri ini. Mengapa ada begitu banyak orang? Wang Sian mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Melaporkan ke Dragon King, ini terutama untuk ikan bintang bumi. Seekor ikan bintang bumi kecil dapat meningkatkan umur seseorang hingga 3 hingga 5 tahun. Ini bisa dibandingkan dengan ramuan kelas 6. Sekarang, banyak orang telah berkumpul di lautan misterius. Kakak tertua dari sekte surgawi yang lahir alami berkata dengan hormat. Oke, Wang Sian menganggup. Barang-barang yang dapat memperpanjang umur seseorang sangat berharga bagi seniman bela diri. Nyatanya, bagi banyak orang, umur tak ternilai harganya. Munculnya ikan seperti itu di laut misterius secara alami akan menarik semua seniman bela diri di dunia seni bela diri. Raja Naga, ambillah pesawat dari sekte surgawi alami kami. Peribunga berkata kepada Wang Sian. Baiklah. Wang Sian menganggupkan kepalanya. Pesawat adalah jenis perangkat terbang yang diciptakan oleh sekte langit boneka. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada pesawat terbang dan sebanding dengan kecepatan terbang pembangkit tenaga listrik tahap bayi. Sebuah pesawat bisa membawa beberapa ratus orang. Hampir semua sekte surgawi akan membeli kapal udara dari sekte surgawi boneka. Setelah itu, mereka datang ke ruang terbuka. Sebuah pesawat berukuran lebih dari 10 meter dan lebar 7 hingga 8 meter terletak di tengah. Seni bela diri benar-benar ajaib. Munculnya dunia 8 kuali telah banyak mengubah dunia. Wang Sian memandangi pesawat yang hanya ada di novel dengan sedikit desahan. Kurang pengetahuan. Suara yang sedikit menghina datang dari samping. Wang Sian menoleh dan menatap Guan Su King, yang memancarkan api di antara alisnya. Dia menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak hanya Phoenix ini mengambil alih tubuh istrinya, dia juga memiliki temperamen yang buruk. Hanya saja dia dan Su King berolahraga selama 1 atau 2 jam setiap malam. Terkadang, jiwanya akan keluar. Siapa yang memintamu untuk mengambil alih tubuh Su King? Dan Permaisuri. Bukankah dia menikmatinya saat itu? Wang Sian menatapnya dengan ekspresi aneh. Dia tidak tahu seperti apa sebenarnya yang disebut Permaisuri itu. Pesawat lepas landas, ada seorang murid yang mengemudi di depan mereka. Mereka terbang dengan cepat menuju Laut Misterius. Laut Misterius terletak di wilayah Jiding, dan Jiding memiliki tiga sekte abadi. Ji Clan, Clan Thunder, dan Sekte Wind Smokey Immortal. Sekte Wind Smokey Immortal adalah yang paling menarik perhatian. Itu adalah sekte abadi yang seluruhnya terdiri dari wanita. Cheng King Cheng, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar top beauties, adalah murid paling menonjol dari sekte Wind Smokey Immortal. Di sini, Laut Misterius ada di depan kita. Saat ini, lautan Misterius telah ditempati oleh para murid dari sekte abadi. Pesawat itu tiba di dasar Laut Misterius, dan dasar Laut Biru Tua dan Aga Hitam muncul di garis pandang mereka. Hitam bukanlah warna air, tapi warna jurang. Dikatakan bahwa Laut Misterius itu terhubung ke laut bawah tanah, dan kedalamannya bisa mencapai puluhan ribu meter atau bahkan ratusan ribu meter. Itu adalah jurang yang nyata. Karena jurang maut, air tampak hitam. Di Laut Misterius tersebut, terdapat beberapa tumbuhan air unik yang membuat seluruh laut terlihat sangat aneh. Wang Sian menghubungi Tang Ying Suan sebelumnya. Raja Naga. Pesawat itu baru saja berhenti di ruang kosong ketika seorang draconit yang melindungi Tang Ying Suan bergegas mendekat dan meneriaki Wang Sian. Hem, di mana Tang Ying Suan? Wang Sian bertanya padanya. Nona Tang sedang melakukan percobaan. Nona Tang berkata bahwa kamu harus pergi secepat mungkin. Kata draconit itu kepada Wang Sian. Percobaan. Ayo pergi dan lihat. Wang Sian mengungkapkan ekspresi penasaran. Dia melirik Feng Luan yang masih menempati tubuh fisiknya. Setelah memberitahu orang-orang dari Sekte Abadi Bawaan, dia terbang menuju Laut Misterius. Murid-murid dari Sekte Abadi Bawaan tidak mengikutinya. Sebaliknya, mereka terbang menuju arah lain dari Laut Misterius. Dering, dering, dering. Sebelum dia mendekat, Wang Sian mendengar serangkaian suara unik. Bunyinya sangat aneh dan memiliki daya tarik tersendiri. Suara jiwa, suara terkejut Feng Luan melintas di matanya saat dia melihat ke depan. Pada saat ini, Wang Sian, Feng Luan, dan DRA KONID sedang terbang di permukaan lautan seperti jurang saat mereka melihat kekejauhan. Sosok hijau yang cantik berdiri di atas tumbuhan air yang aneh di permukaan laut. Sebuah sitar yang indah mengambang di depannya. Suara itu berasal dari sitar. Wang Sian juga menatap Tang Ying Xuan dengan rasa ingin tahu. Dibandingkan dengan suara sitar sebelumnya, suara sitarnya saat ini jauh lebih tidak menyenangkan. Itu bahkan sedikit salah kunci. Ying Xuan, Wang Sian terbang dan berteriak pada Tang Ying Xuan. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa DRA KONID tidak ada. Wang Sian, Tang Ying Xuan tersenyum saat melihat Wang Sian datang. Dia melirik Feng Luan dan menyapa sambil tersenyum, Su Qing, kamu sudah bangun. Namun, Feng Luan mengendalikan tubuh fisiknya sekarang. Dia mengabaikan Tang Ying Xuan dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ini menyebabkan Tang Ying Xuan sedikit terpanah. Ying Xuan, kenapa kamu bermain sitar di sini? Di mana DRA KONID lainnya? Wang Sian menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Saya sedang melakukan percobaan. Tang Ying Xuan bergerak dan datang ke sisi Wang Sian. Dia menunjuk seekor ikan yang diikat. Ini adalah ikan bintang bumi yang kami tangkap. Itu diikat dengan tali. Lihat. Saat dia berbicara, dia menatap sitar di depannya dengan kedua tangan. Dering, dering, dering. Suara yang sangat istimewa terdengar. Setelah itu, ikan erstar berenang ke arahnya dengan cepat. Wang Sian sedikit tercengang saat menatap ikan erstar yang mengibas-ngibaskan ekornya. Separuh tubuhnya berwarna kaki dan separuh lainnya berwarna hijau. Ada benjolan di kepalanya, dan warnanya juga kaki dan hijau. Suara jiwa, ikan umur panjang. Api di sudut mata Feng Luan berdenyut. Matanya dipenuhi dengan api saat dia menatap jurang laut di bawahnya. Ekspresi berpikir muncul di wajahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Menarik. Wang Sian mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia berkata kepada Tang Ying Suan. Ya, menarik. Melalui beberapa komunikasi dengannya, saya dapat menggunakan gelombang suara untuk menariknya. Jika percobaan selesai, saya dapat menggunakan gelombang suara untuk menarik perhatian ikan bintang bumi. Mata Tang Ying Suan berbinar saat dia berkata, melalui metode ini, kita akan bisa mendapatkan banyak ikan bintang bumi. Namun, daya tarik saat ini masih sedikit. Saya hanya bisa memastikan kapan DRAKONIDS menangkap ikan bintang bumi lainnya. Ketika Wang Sian mendengar kata-katanya, dia menatap Tang Ying Suan dengan heran. Jika kita berhasil, berapa banyak Red Starfish yang bisa kita tarik? Dalam radius 10 km, dengan kultivasi saya, paling banyak saya dapat menempuh radius 10 km. Tang Ying Suan ragu sejenak sebelum menjawab. Radius 10 km sudah cukup. Jika kami berhasil, kami dapat menangkap lebih dari setengah ikan bintang bumi di seluruh lautan misterius. Wajah Wang Sian cerah, nilai ikan bintang bumi sebanding dengan ramuan kelas 6. Jika jumlahnya ratusan atau ribuan, itu pasti akan menjadi penghasilan yang mengerikan. Jika dia menukarnya dengan ramuan, dia bisa dengan mudah menjadi abadi yang unggul. Raja Naga, Nona Tang, kami telah menangkap ikan bintang bumi. Saat ini, DRAKONIDS muncul dari dasar laut. Salah satu dari mereka memegang ikan bintang bumi di tangannya, dan berkata, Kami akhirnya menangkap yang kedua. Sangat sulit untuk menangkap hanya dua dalam tiga hari. Senyum muncul di wajah Tang Ying Suan. Dia mengeluarkan tali dari cincin interspatialnya dan mengikatnya. Ikan erstar ini hanya seukuran telapak tangan, dan mengandung kekuatan hidup yang sangat kuat. Ikan erstar memiliki kecepatan yang sangat cepat di dalam air, dan itu sangat kecil. Sangat sulit untuk menangkapnya. Jika bukan karena fakta bahwa sepuluh draconid semuanya berada pada tahap bayi dan memiliki garis keturunan naga ilahi, akan dianggap cukup bagus jika mereka dapat menangkap satu. Laut misterius terlalu besar dan terlalu dalam. Selain itu, ada beberapa makhluk kuat di dalam air, dan beberapa di antaranya sebanding dengan tahap bayi. Ada dua ikan bintang bumi di sini. Saya dapat memastikan bahwa saya dapat menarik mereka. Namun, saya perlu mengujinya sebentar. Tang Ying Xuan terus berbicara dengan Wang Xian. Dia mengeluarkan sitar dan mulai mengujinya. Wang Xian menyaksikan dari samping sambil tersenyum. Jika ini berhasil, itu akan dianggap sebagai keuntungan yang cukup besar. Aku ingin pergi ke dasar laut untuk melihatnya. Pada saat ini, suara Feng Luan tiba-tiba datang dari samping. Wang Xian menatapnya dan sedikit mengernyit. Mengapa kamu pergi ke dasar laut? Ikan ini disebut ikan umur panjang. Ada ikan seperti itu di lautan umur panjang di benua kita yang sangat maju. Feng Luan mengatakan sesuatu yang membingungkan Wang Xian. Kamu menemukan esensi darahku di dunia ini. Mungkin saja ada hubungan antara dua dunia. Aku ingin pergi dan melihatnya. Saat Feng Luan berbicara, tubuhnya bergerak dan dia terbang langsung ke dasar laut. Anda, ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Tubuhnya bergerak dan dia meraih tubuhnya. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata, ini bukan tubuhmu. Feng Luan tercengang saat melihat Wang Xian meraih lengannya. Jangan khawatir. Tidak ada yang akan terjadi. Tidak ada transenden di dunia Anda. Tidak ada yang bisa menahanku di sini. Ini sangat penting bagiku. Wang Xian mendengar ketidakberdayaan di matanya dan hatinya melunak. Dia menatapnya dengan binar di matanya. Kamu harus datang dalam waktu setengah jam. Kalau tidak, saya akan memikirkan cara untuk menekan energi api di tubuh Su Qing di masa depan. Baiklah. Feng Luan sedikit mengernyit dan mengangguk. Wang Xian melepaskan lengannya dan mengangguk padanya. Dia bergerak dan terbang langsung ke dasar laut dengan kecepatan yang mengerikan. Apakah ada hubungan dengan dunianya? Wang Xian sedikit mengernyit. Jika ada hubungan dengan dunia supernatural yang dia sebutkan, dia mungkin harus masuk ke dunia itu di masa depan. Dering, dering, dering. Sukses, sukses. Tepat saat dia berpikir, suara bahagia Tang Ying Suan datang dari samping. Wang Xian menoleh dan memperhatikan bahwa Tang Ying Suan sedang bergerak sambil memainkan sitar. Ikan bintang bumi telah mengikuti di sisinya seolah-olah mereka tertarik oleh kekuatan yang kuat. Apakah kamu ingin mencobanya sekarang? Wang Xian pindah ke sisi Tang Ying Suan dan berkata padanya. Tentu, Tang Ying Suan menganggupkan kepalanya dengan berat dan memandangi draconit di sekitarnya. Kalian semua memasuki air dan mengamati area dalam radius 5 km. Lihat apakah ada ikan bintang bumi yang berenang. Ya, kelompok DRAKONIDS menganggupkan kepala dan memasuki dasar laut. Fiuh! Tang Ying Suan menarik nafas dalam-dalam dan melirik Wang Xian. Cobalah, aku akan berjaga di samping untukmu. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Oke, Tang Ying Suan menganggupkan kepalanya dan meletakkan tangannya di sitar. Suara khusus terdengar. Ada ritme khusus pada suaranya. Saat mendarat di air, ia memancarkan gelombang yang menyebar ke sekitarnya. Dering, 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 dering. Satu demi satu, suara terdengar. Suara spesial ini bisa terdengar dalam radius 10 km. Wang Xian tidak tahu bakat apa yang diperoleh Tang Ying Suan dari lumba-lumba, tetapi gelombang suara khusus ini luar biasa. Matanya berkedip dengan cahaya merah dan biru saat dia melihat dasar laut di sekitarnya. Dengan penglihatannya saat ini, dia bisa menembus jarak puluhan kilometer tanpa terhalang energi yang kuat. Saat tatapannya menyapu seluruh area, dia bisa melihat dengan jelas hingga puluhan kilometer. Eh, itu di sini. Benar-benar ada di sini. Pada saat ini, sedikit kejutan melintas di mata Wang Xian. Dalam penglihatannya, ikan bintang bumi seukuran telapak tangan sedang berenang. Satu dua tiga. Wang Xian memindai sekelilingnya dan melihat ikan erstar satu per satu. Ini hanya merampok uang. Eh, seseorang mengikuti kita. Tiba-tiba, Wang Xian sedikit mengernyit dan melihat selusin orang yang mengikuti di belakang ikan bintang bumi. Ada tiga dari mereka. Aku bisa merasakannya. Tang Ying Xuan mengungkapkan ekspresi bahagia di wajahnya. Ya, mereka ada di sini. Kecepatan ikan erstar sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 detik, mereka sudah muncul 100 meter di depan mereka. Wang Xian melambaikan tangannya dan air laut segera melilit ikan erstar dan memegangnya di tangannya. Itu hebat. Tang Ying Xuan mengungkapkan senyum di wajahnya dan suara sitar berhenti. Wajah, wajah, wajah. Saat ini, lebih dari 10 sosok manusia muncul dari dasar laut. Sekelompok pria muda parubaya memandangi Wang Xian. Ketika mereka melihat ikan bintang tiga bumi di tangannya, mereka sedikit terpanah. Nona Tang. Namun, segera, seorang pemuda yang berdiri di tengah menyapa Tang Ying Xuan yang berdiri di samping dengan kejutan yang menyenangkan. Ya, tatapan Tang Ying Xuan menyapu kerumunan. Dia sedikit mengernyit dan menganggupkan kepalanya perlahan. Pemimpin klan muda kami telah mencari Nona Tang Ying Xuan dengan susah payah. Saya tidak menyangka Nona Tang ada di sini. Para pemuda lainnya saling bertukar pandang dan berkata kepada Tang Ying Xuan sambil tersenyum. Aku punya sesuatu untuk dilakukan di sini. Saya harap saya tidak akan diganggu. Tang Ying Xuan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Oh, sekelompok pemuda memandang Tang Ying Xuan. Mata mereka menyapu melewati Wang Xian dan sedikit menyipit. Karena itu masalahnya, kami tidak akan mengganggumu lagi. Saat sekelompok pemuda berbicara, mata mereka berkedip saat mereka terbang ke samping. Tang Ying Xuan mengerutkan kening dan menatap Wang Xian. Wang Xian, aku akan menarik perhatian orang lain dengan menggunakan gelombang suara untuk menarik ikan bintang bumi. Tidak apa-apa, Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menatap sekelompok pemuda yang telah pergi. Apakah Anda tahu mereka? Mereka berasal dari Klan Thunder. Keluarga saya relatif dekat dengan dunia Jidding. Setelah Jidding muncul, Klan Guntur mencari ayahku untuk pengembangan dunia nyata. Sekarang ayah saya telah bergabung dengan Klan Thunder, dia membantu mengelola beberapa bisnis di dunia nyata. Tang Ying Xuan menjelaskan kepada Wang Xian, Pemimpin muda Klan Thunder telah menggangguku selama dua hari terakhir. Dia orang yang sangat menyebalkan. Apakah begitu? Itu karena kamu terlalu cantik, Ying Xuan. Wang Xian tersenyum. Dengan penampilan Tang Ying Xuan, dia sama sekali tidak kalah dengan peribunga. Dia tidak kalah dengan kecantikan dari sekte abadi. Itu sangat normal baginya untuk dikejar. Kalau begitu, apakah Raja Naga kita juga menganggap aku cantik? Tang Ying Xuan tiba-tiba bertanya pada Wang Xian. Namun, dia tampak sedikit lugas saat dia dengan cepat melanjutkan. Ayo lanjutkan. Oke, Wang Xian tersenyum pada Tang Ying Xuan. Nona Tang ada di sini. Ayo lapor ke pemimpin Klan Muda. Sebenarnya ada seorang pria di sampingnya. Aku ingin tahu apa hubungannya dengan dia. Tidak peduli siapa pemuda itu, dia jauh dari pemimpin Klan Muda kita. Oh benar, mereka baru saja menangkap tiga ikan bintang bumi. Ini sedikit aneh. Itu sangat aneh. Kami mengejar Rstarfish itu dan benar-benar berinisiatif untuk berlari ke arah mereka. Oh iya, ada juga suara yang sangat aneh. Selusin pemuda yang telah pergi berhenti di permukaan laut dan melihat ke belakang mereka saat mereka berkata dengan nada yang sedikit merenung. Pertama, beritahu pemimpin Klan Muda tentang situasi Tang Ying Xuan di sini. Tang Ying Xuan ini sangat cantik. Dia benar-benar menangkap mata pemimpin Klan Muda kita. Tang Ying Xuan ini juga tidak sederhana. Dia sangat kuat dan orang-orang di sekitarnya juga ahli yang menakutkan. Jika bukan karena mereka, pemimpin muda Klan kita sudah lama bergerak. Eh, suara ini datang lagi. Ayo pergi dan lapor ke pemimpin Klan Muda kita. Sekelompok lebih dari selusin orang terbang ke kejauhan. Itu datang lagi. Kali ini, ada lebih banyak. Ini empat. Di sisi lain, Tang Ying Xuan sedang memainkan sitar dengan wajah penuh kegembiraan saat dia berbicara dengan Wang Xian. Hem, sepertinya kita akan bisa menuai banyak. Senyum muncul di wajah Wang Xian. Ying Xuan, gelombang suaramu sangat kuat. He he. Tang Ying Xuan tersenyum bahagia. Namun, dia mengangkat alisnya dan berkata, ada orang yang mengikuti kita dari dasar laut. Mereka terbang ke arah kita. Tidak apa-apa. Saya akan meminta DRAKONID untuk memblokir orang-orang di bawah yang mencoba mencegat ikan bintang bumi. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh. Guyuran. Empat ikan erstar muncul. Wang Xian melambaikan tangannya dan empat telapak energi air meraihnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, dua sosok terbang keluar dari air dan melihat Wang Xian memegang empat ikan bintang bumi. Mata mereka berbinar saat melihat Tang Ying Xuan dan Wang Xian. Salah satu ikan bintang darat adalah salah satu yang sudah lama kita kejar. He he. Pria tampan ini, bisakah kamu mengembalikannya kepada kami? Keduanya adalah perempuan. Mereka mengenakan pakaian biru langit yang terlihat seperti sisik ikan. Mereka terlihat sangat cantik. Keduanya berusia sekitar 30 tahun. Mata mereka berbinar saat menatap ikan bintang terestrial di tangan Wang Xian. Maaf, kami menangkapnya. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke arah mereka berdua dan menggelengkan kepalanya dengan dingin. Jangan terlalu pelit. Anda sudah menangkap empat dari mereka. Jika Anda tidak menghentikan mereka, mereka milik kami. Seorang gadis berjalan maju perlahan dan berkata kepada Wang Xian. Keluar dari sini. Tang Ying Xuan, yang berada di samping, meletakkan tangannya disitar dan melambaikannya sedikit. Seketika, tembok air didirikan di depan gadis itu. Hah, gadis itu mengangkat alisnya, dan dengan lambayan tangannya, dia menamparkan dinding air. Ledakan. Namun, tangan Tang Ying Xuan disitar sedikit beriak, dan tubuh gadis itu menegang, dan dinding air menabraknya. Kekuatan yang kuat menyebabkan tubuhnya mundur lebih dari 10 meter, dan dia didukung oleh gadis lain. Anda, ekspresi keduanya berubah drastis. Tinggalkan tempat ini. Tang Ying Xuan menatap mereka dan berkata dengan tenang. Ini adalah wilayah Sekte Feng Yan Imortal kita. Sedikit kemarahan muncul di wajah mereka, dan mereka menatap Tang Ying Xuan. Tang Ying Xuan menatap mereka dengan dingin, dan perlahan meletakkan tangannya disitar. Kamu gadis kecil, tunggu saja. Ekspresi keduanya agak canggung, dan dada mereka naik turun saat mereka menatap Tang Ying Xuan. Mereka saling memandang, lalu pergi. Ikan bintang bumi sangat sulit ditangkap. Bagaimana mereka bisa menangkap mereka berempat secara langsung. Selain itu, tampaknya ikan bintang bumi berenang ke arah mereka atas inisiatifnya sendiri. Apakah kamu mendengar suara aneh tadi? Itu seharusnya tertarik oleh suara itu. Saya benar-benar tidak menyangka Sekte Abadi kita belum menemukan cara untuk menarik ikan bintang bumi selama ribuan tahun, dan itu sebenarnya ditemukan oleh orang lain. Gadis kecil itu sangat kuat. Laporkan ini ke kakak senior dan yang lainnya. Kedua murid perempuan dari Sekte Langit Feng Yan terbang menuju Sekte Langit dengan ekspresi malu. Sepertinya dia ditakdirkan untuk menarik banyak perhatian. Tang Ying Xuan tersenyum pada Wang Xian ketika dia melihat dua murid perempuan dari Sekte Surgawi Feng Yan pergi. Tidak apa-apa. Kami di sini untuk menangkap kami. Jangan pedulikan yang lain. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Baiklah. Tang Ying Xuan menganggupkan kepalanya. Dia tahu kekuatan dan pengaruh Wang Xian. Secara alami, dia tidak akan khawatir. Di pantai di sebelah timur Laut Misterius, hanya ada satu kota kecil di dekat laut yang relatif ramai. Pada dasarnya, semua seniman bela diri yang memasuki Lautan Misterius harus melewati tempat ini. Bahkan Wang Xian, yang mengendarai pesawat dari Sekte Langit Alami, harus mendarat di dekat tempat ini. Ledakan, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Binatang guntur yang mengerikan, yang memancarkan kilat, mendarat dengan keras di pantai. Thunder Beast berukuran sekitar 3 meter. Itu memiliki satu tanduk di kepalanya dan tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Di atas Thunder Beast, seorang pemuda sedang duduk di atasnya. Pemuda itu memiliki tanduk yang mengjulang tinggi di kepalanya dan matanya seperti obor. Cahaya putih biru di tubuhnya berkelap-kelip dengan kilat. Di sampingnya, ada tombak petir yang tergantung. Seluruh pribadinya seperti dewa dari mitos. Pemimpin klan muda, Nona Tang ada di Laut Misterius. Di samping pemuda dengan binatang petir, ada lebih dari 10 pemuda di sampingnya saat mereka berbicara dengannya. N. Tidak heran aku tidak bisa menemukannya. Jadi dia ada di Laut Misterius. He he, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Sudut mulut pemuda itu sedikit melengkung, dan rasa percaya diri yang kuat muncul di wajahnya. Pemimpin klan muda, seorang pemuda ragu sejenak sebelum melanjutkan, pemimpin klan muda, ada pemuda lain di samping Nona Tang. N. Krek-kresek. Tatapan pemuda itu menjadi sedikit dingin, dan suara guntur dan kilat keluar dari tubuhnya. Dia tidak marah, tapi dia memaksakan. Seorang pria muda, bagus. Saya ingin melihat siapa yang berani merebut kecantikan dari saya. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk bersaing dengan saya. Pria muda itu mengangkat kepalanya sedikit, matanya menunjukkan ekspresi dingin. Dengan sedikit gerakan kakinya, binatang guntur itu langsung membubung ke arah laut misterius. Tidak jauh dari sana, orang banyak memandang pemuda itu dengan hormat di mata mereka. Beberapa murid dari sekte abadi lainnya juga menatap punggung pemuda itu dengan ekspresi serius. Di dunia persilatan, ada keindahan tertinggi dan ada juga peringkat pilihan surga. Gulungan kebanggaan surga tidak memiliki peringkat khusus untuk saat ini. Mereka yang ada di dalamnya adalah semua murid paling menonjol dari 20 sekte abadi. Total ada 20 orang. Di antara mereka, pemimpin klan muda dari klan guntur berada di gulungan kebanggaan surga. Namun, di kursi lain, sekelompok murid dari sekte Winsmoke Immortal juga terbang ke laut misterius. Di kursi tengah ada seorang wanita yang sangat cantik yang gaunnya panjangnya setidaknya 2-3 meter. Ada titik merah di antara alis wanita itu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura transcendent. Seseorang benar-benar berhasil menarik ikan bintang darat melalui metode khusus. Sangat menarik. Senyum muncul di wajah wanita itu. Senyum ini seperti bunga mekar yang bisa menjatuhkan suatu bangsa. Ini sudah gelombang keempat orang yang kita usir. Gelombang suara khusus mampu menarik ikan bintang darat untuk berenang. Meskipun laut misterius itu sangat besar, ia mencakup radius 100 mil. Namun, itu tidak terlalu besar untuk yang kuat, terutama karena gelombang suara Tang Ying Suan dapat mencakup keliling 10 kilometer. Setelah mengusir lebih dari selusin orang yang datang, Tang Ying Suan melanjutkan dengan sedikit ketidakberdayaan. Mungkin tidak lama lagi seluruh lautan misterius tahu bahwa kita dapat menangkap ikan bintang darat melalui metode khusus. Tidak apa-apa, ayo lanjutkan. Wang Sian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat kedua ikan bintang darat di tangannya dan berkata, Ayo masak satu di malam hari untuk mencicipinya. Memasak. Anda benar-benar boros. Ikan bintang darat ini setara dengan pil obat kelas 6. Tang Ying Suan menatapnya sambil tersenyum. Wang Sian juga tersenyum. Jika dia mengkonsumsi ikan bintang terestrial ini, dia hanya akan mampu menyerap 70 ribu hingga 80 ribu energi naga. Baginya, ini adalah setetes air dalam ember. Tepuk-tepuk-tepuk. Pada saat ini, suara kuku yang berat terdengar. Eh, Tang Ying Suan hendak memainkan gukin ketika dia mendengar suara itu. Dia segera menoleh dan melihat binatang guntur yang menyerbu ke arah mereka. Ekspresinya sedikit jelek. Apa yang salah? Apakah Anda tahu mereka? Wang Sian menoleh dan bertanya pada Tang Ying Suan. Iya, kepala muda dari klan Thunder. Rekan yang mengganggu itu. Tang Ying Suan mengangguk. Nona Tang, aku sudah lama mencarimu. Thunder bis tiba di tempat 10 meter di depan Tang Ying Suan dengan kecepatan yang mengerikan. Pria muda yang duduk di atasnya memandang Tang Ying Suan dengan senyum hangat di wajahnya. Saya tidak akrab dengan pemimpin klan muda dari klan Thunder. Kenapa kamu mencariku? Tang Ying Suan memandang pemuda itu dan orang-orang di sampingnya dan berkata dengan tenang. Tentu saja, ini untuk mengejar wanita itu dan menjadikan Nona Tang sebagai orangku. Haha. Pria muda itu tertawa keras dan berkata tanpa menyembunyikan kata-katanya. Dia menatap Tang Ying Suan seolah-olah dia menganggapnya sebagai milik pribadinya. Pemimpin klan muda Lei adalah orang yang kurang ajar, itu benar-benar menyebalkan. Tang Ying Suan juga berkata dengan dingin. Haha, kurang ajar. Hanya mereka yang memiliki kemampuan yang memenuhi syarat untuk menjadi kurang ajar. Nona Tang sangat luar biasa, pria yang layak untuk wanita itu. Tidak ada orang lain selain saya. Pria muda itu tidak menunjukkan sedikitpun kemarahan saat mendengar kata-kata Tang Ying Suan. Dia menatapnya dengan wajah penuh percaya diri dan kesombongan. Eh, aku tidak menyangka pemimpin muda klan Lei ada di sini. Pada saat ini, sebuah suara ringan datang dari tidak jauh. Lebih dari 20 wanita seperti peri di lautan, terbang ke arah mereka dengan tarian ringan. Keindahan yang menghancurkan kota. Pemimpin muda klan Lei sedikit menyipitkan matanya dan menatap orang-orang di belakangnya. Mengapa wanita cantik dari Sekte Winsmoke Immortal ada di sini? Bukankah kamu di sini untuk itu? Cheng Qing Cheng, yang roknya panjangnya setengah meter, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Itu, maksud Anda? Mata pemuda itu berbinar. Masalah ikan bintang bumi. Cheng Qing Cheng mengalihkan pandangannya dari pemuda itu dan mendarat di Wang Sian dan Tang Ying Suan. Sedikit kejutan melintas di matanya. Sekte Langit Feng Yan kami, klan Guntur, dan klan Ji belum menemukan cara untuk menarik ikan bintang bumi selama seribu tahun. Saya tidak menyangka wanita ini benar-benar menemukan jalan. Itu hanya tipuan kecil. Tang Ying Suan memandang Cheng Qing Cheng dan yang lainnya dengan heran dan berkata dengan tenang. Karena ini trik kecil, bisakah kamu memberi tahu kami tentang itu? Kami akan memberimu beberapa keuntungan. Cheng Qing Cheng terus berbicara dengan Tang Ying Suan dengan senyum di wajahnya. Selain aku, tidak ada orang lain yang bisa mempelajarinya. Sedikit kepercayaan diri muncul di wajah Tang Ying Suan. Ada di sini, seorang gadis dan seorang pria muda. Mereka benar-benar menggunakan metode khusus untuk menangkap ikan bintang darat. Ada orang-orang mereka yang menghalangi kita di dasar laut. Orang-orang itu semuanya kuat, jauh lebih kuat dari kita. Saat Cheng Qing Cheng menatap Tang Ying Suan, suara diskusi terdengar dari sekitarnya. Lebih dari selusin orang dari selatan terbang ke sini. Ada juga orang dari timur dan utara yang terbang ke arah ini. Beberapa prajurit memancarkan aura yang kuat saat mereka menatap ke arah ini dengan tatapan tajam. Nona, beri tahu kami bahwa sekte abadi asap angin kami dapat menghentikan yang lain. Kalau tidak, kalian akan mendapat masalah besar. Cheng Qing Cheng tersenyum sambil melirik sekelompok orang yang bergegas menuju arah ini. Dia masih tersenyum saat melihat Tang Ying Suan. Haha, Cheng Qing Cheng, Nona Tang Ying Suan adalah anggota klan guntur kita, jadi jangan pernah memikirkannya. Pria muda yang mengendarai Thunder Beast mengungkapkan senyum cerah saat dia berkata dengan keras kepada Cheng Qing Cheng. Apakah begitu? Cheng Qing Cheng sedikit mengernyit. Itu mereka, itu keindahan itu. Suara khusus yang dia mainkan dapat menarik ikan bintang bumi. Jika kita mendapatkan metodenya, selama kita mendapatkan metode untuk menarik ikan bintang bumi, kita akan menjadi kaya. Lusinan orang di sekitar menatap Tang Ying Suan, yang berada di tengah, dan berkata dengan keras. Eh, itu adalah murid dari klan Thunder dan sekte Win Smokey Immortal. His, itu adalah pemimpin muda dari klan Thunder dan Cheng Qing Cheng. Cheng Qing Cheng? Dia adalah Cheng Qing Cheng, sangat cantik. Tidak heran dia adalah kecantikan nomor satu di tangga lagu Peerless Beauty. Dia seperti seorang putri dari dunia abadi. Sekelompok orang yang datang sedikit terkejut saat melihat orang-orang dari klan Thunder dan sekte Win Smokey Immortal. Mata mereka tertuju pada pemimpin muda klan Thunder dan Cheng Qing Cheng saat mereka berseru dengan takjub. Haha tentu saja, ayah nona Tang adalah anggota klan guntur kami, dan dia juga seseorang yang kusukai. Pria muda di Thunder Beast tertawa keras saat dia berbicara, wajahnya dipenuhi dengan rasa percaya diri yang kuat. Pemimpin klan muda Lei, saya bukan anggota klan guntur Anda. Hati-hati dengan kata-katamu. Ekspresi Tang Ying Suan sedikit dingin saat mendengar kata-kata pemuda itu. Hehe, sepertinya kecantikan ini benar-benar mengabaikan Lei pemimpin klan muda. Sungguh wanita yang tak berperasaan. Ketika Cheng Qing Cheng mendengar kata-kata Tang Ying Suan, dia menatap pemuda itu dengan senyum di wajahnya. Menurut saya, kecantikan nona Tang tidak kalah dengan kecantikan di grafik kecantikan pamungkas. Satu-satunya yang bisa menandinginya adalah favorit surga bagi kami. Ketika pemuda itu mendengar Tang Ying Suan memperingatkannya di depan begitu banyak orang, ekspresinya berubah sedikit jelek. Dia memandang Wang Sian yang berada di samping Tang Ying Suan dan berkata, Anak ini tidak layak untuknya dan tidak memenuhi syarat untuk bersaing denganku. Ketika Wang Sian melihat pemuda itu menatapnya dan mendengar kata-katanya, dia tersenyum tipis dan menatapnya dengan senyum di wajahnya. Kecantikan wanita ini sudah cukup untuk berada di chart kecantikan tertinggi. Selanjutnya, kekuatannya tidak lemah. Dua saudara perempuan junior saya dengan mudah ditolak. Selain itu, dia memiliki keterampilan untuk menarik ikan bintang bumi. Benar bahwa orang tak dikenal tidak layak untuknya dan tidak bisa dibandingkan dengan kepala muda keluarga Lei. Namun, meskipun kepala muda dari keluarga Lei luar biasa, orang lain mungkin tidak menyukainya. Mata Cheng King Cheng mengandung jejak ejekan saat dia menatap pemuda itu dan berkata, Seniman bela diri di sekitarnya yang maju tidak berani ikut campur saat melihat mereka berbicara. Mereka diam-diam berdiri di samping, tidak berani bergerak. Terlepas dari apakah itu pemimpin klan muda klan guntur atau Cheng King Cheng Sekte Abadi Asap Angin dan yang lainnya, ada celah besar di antara mereka. Melihat gadis di depan mereka, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Dia memang sangat cantik, sama sekali tidak kalah dengan kecantikan di grafik kecantikan yang tak tertandingi. Tidak heran pemimpin klan muda Lei sangat mengejarnya. Mungkin hanya pilihan surga yang luar biasa yang bisa ditandingi dengan keindahan seperti itu. W-O-O-S-H-W-O-O-H-W-O-O-H-W-O-O-H. Seseorang datang lagi. Pada saat ini, suara terbang terdengar lagi dari belakang. Semua orang menoleh untuk melihat. Ini, itu orang dari Sekte Abadi Bawaan. Lihat? Itu Peribunga. Peribunga? Aku tidak menyangka Peribunga juga akan datang. Kecantikan nomor satu, kecantikan penghancur kota, dan kecantikan nomor tiga, Peribunga. Kami cukup beruntung hari ini. Eh, itulah murid elit dari Eternal Glory Cauldron. Mereka juga ada di sini. Murid inti, yang datang kali ini bukanlah murid elit seperti kita, tapi murid inti dari Sekte Abadi lainnya. Mereka sama sekali tidak takut pada Klan Guntur atau Sekte Abadi Asap Angin. Ada banyak orang yang berpartisipasi sekarang. Mari kita lihat apakah kita bisa memancing di perairan yang bermasalah. Kalau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kerumunan memandang 70 hingga 80 orang yang bergegas mendekat dengan ekspresi terkejut. Oh, pria muda di Thunder Beast dan Cheng King Cheng juga melihat sekeliling. Ketika dia melihat kerumunan yang bergegas kali ini, jejak kehidmatan muncul di wajahnya. Setiap murid inti dari Sekte Abadi adalah eksistensi yang tidak bisa diremehkan, terutama surga terkenal yang dipilih. Peri bunga, sungai roh kayu, salju yang berkeliaran. Hong, Tianda, Yin Feng Wen. Ketika para murid dari Klan Guntur dan Sekte Winsmoke Immortal melihat aura kuat dari para murid Sekte Abadi yang bergegas mendekat, mereka meneriakan satu demi satu nama. Sebenarnya ada tiga murid inti dari Sekte Abadi di sini. Masing-masing dari mereka adalah pilihan surga, dan ada juga wanita cantik di bagan kecantikan tanpa tanding. Semua orang di sekitarnya tampak terkejut. Mata Cheng King Cheng berkedip saat dia melihat peri bunga dan salju yang berkeliaran. Peri bunga berada di peringkat ketiga, dan salju yang berkeliaran di peringkat kelima. Lima wanita cantik teratas di bagan kecantikan tak tertandingi dari dunia pugilistik. Semuanya memiliki kekuatan alam bayi, dan masing-masing dari kelimanya memiliki kelebihannya masing-masing. Tidak mungkin tempat pertama melampaui tempat kedua dan ketiga. Menghadapi dua lawan kuat sekaligus, Cheng King Cheng mengesampingkan sikap santainya. Pria muda di Thunder Beast juga menyingkirkan kesombongannya dan memandangi tiga favorit surga lainnya. Tiga murid inti dari Sekte Abadi terbang ke arah mereka. Kelompok murid Sekte Immortal menempati tempat dan melihat pemimpin klan muda dari klan Thunder dan kecantikan Sekte Feng Yan Immortal yang menjatuhkan kota. Eh, itu Raja Naga. Bunga Peri memandangi Wang Sian, yang berdiri di samping seorang gadis asing di tengah. Sedikit kejutan muncul di wajahnya. Dia menatap gadis itu dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Dia merasa sedikit cemburu. Itu Raja Naga. Selain Peri Bunga, Mulincuan, kakak tertua dari Sekte Langit yang lahir alami, juga sedikit terpana. Peri Bunga menganggup dan berjalan lurus menuju Wang Sian. Dia tersenyum dan berkata, Raja Naga. Suara Peri Bunga terdengar dari sekitarnya, menyebabkan semua orang tercengang. Mereka dengan cepat menatap Wang Sian yang berada di samping Tang Ying Suan. Itu dia. Saya tidak menyangka itu dia. Ketika Piao Ling Sui dan Hong Tianda melihat Wang Sian, mereka juga tercengang. Mereka saling memandang dengan kaget. Piao Ling Sui memandang Wang Sian dengan ekspresi rumit. Dia merasa itu tidak bisa dipercaya. Grandmaster senjata pil dengan bakat menakutkan yang dia temui lebih dari setahun yang lalu sebenarnya dari dunia nyata. Selain itu, dia sendirian membunuh sekelompok pembangkit tenaga bayi selama kompetisi. Dia adalah makhluk surgawi yang berdiri dengan bangga di depan Yong Chang. Hari kompetisi besar murid Yong Chang adalah hari yang suram bagi banyak murid pilihan surga di dunia Yong Chang. Ketika Raja Naga bergerak, para pilihan surga murung. Bahkan bawahannya memiliki kekuatan yang menakutkan untuk menghancurkan semua pilihan surga. Terutama kekuatan keabadian dan dewa yang mereka keluarkan pada akhirnya, yang mengguncang seluruh dunia Yong Chang. Ketika Raja Naga dan anak buahnya meninggalkan dunia Yong Chang dan dunia Yong Chang muncul, Sekte Abadi telah menyelidiki berita Raja Naga dari dunia seni bela diri. Hasil penyelidikan mengejutkan mereka. Namun, karena tidak ada berita tentang Raja Naga dalam setahun terakhir, dunia Yong Chang secara bertahap melupakan Raja Naga. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan Raja Naga yang menebarkan awan dan hujan di dunia mereka. Raja Naga, Piao Lingswe ragu sejenak sebelum memanggil Wang Sian dan berjalan mendekat. Omong-omong, hubungannya dengan Raja Naga ini cukup bagus. Sekte Imortal juga tahu alasan pembantaian Raja Naga sebelum dia pergi. Omong-omong, terlepas dari apakah itu Sekte Abadi Hong Besar, Sekte Abadi Yong Chang atau Sekte Pembunuh Abadi, mereka tidak memiliki banyak permusuhan dengan Raja Naga. Peribunga memanggilnya sebagai Raja Naga. Piao Lingswe memanggilnya sebagai Raja Naga. Mereka berdua berjalan menuju pemuda itu. Semua orang tercengang saat melihat dua dari lima wanita cantik berjalan menuju pemuda itu. Bahkan pemuda di atas kecantikan yang menjatuhkan kota dan binatang guntur memiliki ekspresi takjub di wajahnya. Raja Naga, Raja Naga, Mu Linjuan segera berteriak dan berjalan menuju Wang Sian. Ketika Hong Tianda melihat salju berjalan mendekat, dia juga memanggil dengan hormat dan berjalan menuju Wang Sian. Raja Naga, Yin Feng Wen juga memanggil dengan hormat dan berjalan mendekat. Dia bukan dari dunia Yong Chang, juga bukan dari Sekte Abadi Bawaan. Sebaliknya, dia berasal dari Sekte Boneka Abadi. Tidak perlu menyebutkan murid dari Sekte Wayang Abadi dan Sekte Mingwang Immortal. Banyak murid dari Sekte Mingwang Immortal terbunuh, dan Dewa Abadi dari Sekte Abadi pergi untuk membalas dendam. Pada akhirnya, semua murid Sekte Abadi menerima berita bahwa dilarang menyinggung Raja Naga. Ketika dia memikirkan hal ini, Yin Feng Wen merasakan jantungnya berdebar. Raja Naga jelas bukan seseorang yang bisa disinggung oleh murid seperti dia, bahkan jika dia adalah murid paling menonjol dari Sekte Wayang Abadi dan salah satu favorit surga di Jianghu. Ketika dia bertemu dengan Raja Naga, dia masih harus menyapannya dengan baik. Mendesis, melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar menghirup udara dingin. Apa yang sedang terjadi? Mengapa gadis-gadis cantik teratas di bagan kecantikan menyapa pemuda yang tampaknya biasa itu satu per satu? Terutama sekelompok orang yang baru saja tiba, mereka memandangnya dengan kaget. Baru saja, pemimpin klan muda dari klan Guntur mengatakan bahwa pemuda itu tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengannya. Cheng King Cheng juga mengatakan bahwa pemuda itu adalah orang yang tidak dikenal dan lebih rendah dari pemimpin klan muda dari klan petir. Ini? 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 Apa yang terjadi sekarang? Dua peer lesbiutis pergi untuk menyambutnya, dan tiga pilihan surga berjalan mendekat. Dari kelihatannya, mereka semua sangat hormat. Beberapa murid dari Sekte Abadi melihat pemandangan ini dengan takjub dan mulai berdiskusi. Raja Naga, pemimpin klan muda dari klan Guntur dan ekspresi Cheng King Cheng menjadi gelap ketika mereka mendengar diskusi di sekitar mereka. Mata mereka berbinar saat mereka menatap pemuda yang telah mereka abaikan. Raja Naga, Wang Xian mengangguk pada pericentorea dan mulincuan yang sedang berjalan mendekat. Dia memandang Piao Ling Sui dan Hong Tianda. Lama tak jumpa, Wang Xian berkata kepada mereka dengan acuh tak acuh. Lama tak jumpa, Piao Ling Sui menaksir Wang Xian dan mengangguk sambil tersenyum. Mustahil. Menurut deskripsi pada grafik kecantikan tertinggi, alasan mengapa Cheng King Cheng menduduki peringkat pertama adalah karena dia suka tersenyum. Senyumnya bisa merobohkan kota-kota dan dia menempati peringkat pertama di chart kecantikan tertinggi. Adapun peribunga, dia memiliki aroma seratus bunga yang bermekaran. Dia sangat pendiam sehingga dia seperti bunga terindah di dunia. Adapun salju yang berkeliaran, dia seputih salju dan sedingin salju. Keduanya harus relatif tinggi dan cantik. Tapi sekarang, mereka benar-benar terlihat begitu. Ini sangat salah. Ini benar-benar berbeda dari deskripsi. Mengapa aku memiliki ilusi bahwa peribunga sepertinya menyukai pemuda itu? Ketika orang banyak melihat kedua Dewi memandangi pemuda itu dengan senyum di wajah mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah mereka dengan tak percaya. Pemimpin klan muda dari klan Guntur dan Cheng King Cheng juga terlihat kaget. Siapa pemuda itu? Dia benar-benar menyebabkan peribunga dan salju yang berkeliaran memperlakukannya sedemikian rupa. Ketika Tang Yingsuan melihat dua wanita cantik yang tiba-tiba muncul, dia mengangkat alisnya dan sedikit mengerutkan bibirnya. Raja Naga, apakah kalian menemukan cara untuk menarik ikan bintang darat? Peribunga bertanya pada Wang Sian dengan binar di matanya. Ya, Wang Sian menganggupkan kepalanya. Seorang teman saya menemukan cara untuk menarik ikan bintang darat. Hanya saja suaranya sedikit keras dan akan menarik perhatian orang lain. Tidak peduli seberapa kerasnya, kecuali seseorang mencari masalah, beberapa keributan tidak menjadi masalah. Untuk dapat menemukan cara menarik ikan bintang darat, sungguh menakjubkan. Wang Sian tersenyum dan melihat sekeliling. Dia berkata dengan suara yang dalam, kami menggunakan metode khusus untuk menarik ikan bintang bumi. Semuanya, jangan ganggu kami. Jika tidak, Anda harus menanggung konsekuensinya. Ekspresi Cheng King Cheng berubah saat dia mendengar kata-kata Wang Sian. Metode untuk menarik ikan bintang bumi sangat penting bagi sekte Feng Yan Celestial. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini secara pribadi. Sekarang, dia sebenarnya memperingatkan mereka untuk tidak mengganggunya. Ini membuat wajahnya menjadi sedikit jelek. Namun, ketika dia melihat beberapa favorit dan keindahan surga di sekitarnya, wajahnya menjadi lebih jelek. Pria muda ini yang bahkan tidak dia lihat sebelumnya, yang bahkan mengatakan terus terang bahwa pemuda itu lebih rendah dari pemimpin klan muda dari klan Thunder, sebenarnya dikelilingi oleh favorit surga yang indah. Ini hanyalah tamparan di wajah untuk apa yang baru saja dia katakan. Dan kamu, jangan datang dan mengganggu Ying Suan di masa depan. Jangan terlalu sombong di depanku. Aku akan memberimu peringatan. Tatapan Wang Sian mendarat di Thunder Beast Young Man dan memperingatkannya dengan enteng. Hal ini menyebabkan ekspresi pemuda Thunder Beast berubah. Dia tampak sangat suram dan gelap. Tuan muda, kami ingin mendapatkan metode untuk menarik ikan bintang bumi. Kami bersedia membayar sejumlah harga sebagai gantinya. Cheng Qing Cheng memandang Wang Sian dan berkata dengan binar di matanya. Saya tidak tertarik. Wang Sian menatapnya dan menggelengkan kepalanya dengan dingin. Ini membuat ekspresi Cheng Qing Cheng menjadi jelek. Bagaimanapun, dia adalah kecantikan nomor satu di tangga lagu Peerless Beauty. memikirkan bahwa dia akan ditolak begitu dingin oleh seorang pria muda. Ini membuatnya terlihat jelek. Tidak ada orang lain yang berhak memberi tahu saya apa yang saya, Lei Mingyuan, lakukan. Pria muda di Thunder Beast berkata sambil menatap Wang Sian dengan ekspresi gelap dan binar di matanya. Dia tidak memiliki banyak raguan tentang Raja Naga Misterius ini. Tempat ini sangat dekat dengan sekte surgawi mereka. Laut Misterius juga milik wilayah mereka. Oleh karena itu, meskipun pemuda ini sangat misterius, dia tidak takut sama sekali. Ledakan. Saat pemuda itu menyelesaikan kalimatnya, kekuatan mengerikan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar tiba-tiba datang dari dasar laut. Bang, tiba-tiba, makhluk setinggi 10 meter terlempar. Bang, makhluk raksasa tiba-tiba muncul di permukaan laut di depan Wang Sian. Semua orang sedikit terpanah saat mereka melihat makhluk yang telah terbunuh. Tuh. Ini? Ini? Tiba-tiba, murid-murid Cheng King Cheng, kepala muda klan Guntur, dan orang-orang dari sekte Feng Yan Celestial mau tidak mau mengerut. Ekspresi horror muncul di wajah mereka. Binatang bertanduk yang dilacak air, itu adalah binatang bertanduk yang dilacak air. Kulit kepala kedua orang dari sekte abadi menjadi mati rasa saat mereka menatap makhluk raksasa ini dengan keterkejutan di wajah mereka. Mengaum, binatang Guntur yang diduduki oleh pemimpin klan muda dari klan Guntur tergeletak di tanah dan menggeram ketakutan. Meskipun makhluk ini telah terbunuh, tekanannya yang menakutkan masih menyebabkan Thunder Beast bergetar, dan matanya dipenuhi ketakutan. Hualah, segera setelah itu, di bawah tatapan kaget semua orang, seorang wanita berpakaian merah keluar dari dasar laut. Nyala api menari-nari di antara alis wanita itu, dan nyala api samar melintas melewati tubuhnya. Dia memiliki penampilan yang sempurna, dan tubuhnya memiliki aura yang mengesankan yang tampaknya menguasai dunia. Aura ini sangat padat, seolah-olah seorang dewi dari sembilan surga telah turun ke dunia fana. Terutama nyala api di antara alisnya. Itu dipenuhi dengan keagungan, seolah-olah itu adalah mata ketiganya. Itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan titik merah yang ditempatkan di antara alisnya dengan sebuah item. Nyala api di antara alis wanita itu berkedip-kedip dan berangsur-angsur menghilang. Fiuh! Guan Suqing mengendalikan tubuh fisiknya sekali lagi. Dia menatap Wang Xian dengan senyum di wajahnya. Tekanan instan berubah menjadi senyuman instan. Perubahan temperamen ini membuat jantung semua orang berdebar. Xiao Xian! Guan Suqing memandang Wang Xian dan berjalan sambil tersenyum. Dia memegang lengannya dan melirik Piao Ling Sui yang baru muncul. Hem, kamu baik-baik saja. Wang Xian memandang Guan Suqing dan bertanya padanya. Saya baik-baik saja. Lihat? Aku bahkan membunuh makhluk di dalam air. Kekuatannya telah mencapai tingkat dewa yang abadi. Guan Suqing menunjuk ke mayat monster itu dan berkata sambil tersenyum. Oke, Wang Xian menganggupkan kepalanya. Ketika Feng Luan memiliki tubuh fisik, dia bisa melepaskan kekuatan mengerikan dari makhluk abadi yang unggul. Membunuh dewa abadi biasa adalah hal yang mudah. Mendesis. Namun, kata-kata Guan Suqing dan Wang Xian membuat semua orang di sekitar mereka terkesiap. Ini terutama terjadi pada orang-orang dari sekte Feng yang celestial dan klan Guntur. Awalnya, mereka masih ragu. Sekarang setelah mereka mendengarnya dengan telinga mereka sendiri, mereka melebarkan mata mereka. Mereka tahu bahwa binatang bertanduk dengan jejak air terendah memiliki kekuatan menakutkan dari dewa abadi setengah langkah. Dari tekanan mengerikan dari binatang bertanduk yang dilacak air ini, mereka menduga bahwa itu kemungkinan besar adalah keberadaan tingkat dewa yang abadi. Namun, mereka tidak berani memastikan, juga tidak berani mempercayainya. Sekarang setelah mereka mendengarnya dengan telinga mereka sendiri, mereka mau tidak mau menelan seteguk air liur. Untuk dapat membunuh binatang bertanduk-bertanduk dengan jejak air tingkat abadi, dia setidaknya harus menjadi makhluk abadi tingkat menengah. Keabadian tingkat menengah Ini adalah makhluk abadi tingkat menengah. Gadis itu adalah makhluk abadi tingkat menengah. Ini membuat semua orang tercengang. Namun, apa kekuatan pemuda yang dipeluk oleh gadis itu? Makhluk tingkat abadi Di sekitarnya, murid-murid lain dari sekte abadi mengeluarkan raungan rendah. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan. Wang Sian memandang binatang bertanduk bergaris-garis air itu. Dengan lambayan tangannya, dia menyimpannya langsung ke cincin intersepatialnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pemuda di Thunder Beast. Dalam sekejap, kepala muda klan Thunder merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dia memandang Wang Sian dengan ekspresi malu dan merasa sedikit gugup. Orang-orang di sekitarnya juga melihat ke atas dengan tergesa-gesa. Baru saja, pemuda misterius ini meminta kepala muda klan Thunder untuk tidak mengganggu gadis di sampingnya. Pada akhirnya, kepala muda klan Petir berkata bahwa dia tidak berhak mengkritiknya. Dan sekarang, seorang dewi yang abadi tingkat menengah sedang bersandar di sisi pemuda itu. Selain kelompok favorit dan wanita cantik surga yang tampak hormat, ada kemungkinan besar bahwa dia adalah dewa yang abadi. Berbicara dengan dewa abadi seperti itu hanyalah mencari kematian. Di bawah tatapan semua orang, pemimpin klan muda dari klan Thunder sedikit gugup. Terutama di bawah tatapan Wang Sian, jantungnya berdegup kencang. Dilarang bagi powerhouse tingkat abadi untuk bergerak. Terlebih lagi, ini adalah wilayah Jiding. Dia mengertakkan gigi dan menatap Wang Sian saat dia berkata dengan malu. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pemimpin muda klan Thunder bertahan, mereka juga diam-diam berpikir bahwa dia memiliki tulang punggung. Seperti yang dia katakan, powerhouse tingkat abadi dilarang bergerak, terutama karena ini adalah wilayah klan Thunder, wilayah Jiding. Pemimpin klan muda dari klan Thunder adalah murid paling menonjol dari generasi klan Thunder saat ini. Bahkan jika dia tidak memprovokasi yang abadi, yang abadi tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Wang Sian menatapnya dan tersenyum. Riak muncul di bawah kakinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat ini, sekelompok DRAKONIDS yang tadinya berada di dasar laut bergerak dan muncul dari dasar laut. Ada 10 DRAKONIDS dan 10 pembangkit tenaga bayi. Saat mereka muncul, ekspresi pemimpin muda klan Thunder berubah drastis. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Dia menatap Wang Sian dan berteriak keras. Apakah kamu mencoba memberitahuku apa yang harus dilakukan? Kalau begitu ayo bunuh mereka semua. Wang Sian menatap pemimpin muda klan Thunder dan berkata dengan dingin. Ketika semua orang di sekitar mendengar kata-kata Wang Sian, ekspresi mereka sedikit berubah. Meskipun yang abadi melarang mereka bergerak, bukan berarti bawahannya tidak bisa bergerak. 10 pembangkit tenaga bayi tahap ini sudah cukup untuk menempatkan klan Thunder dalam situasi putus asa. Ah, namun, pada saat ini, sama seperti semua orang berpikir bahwa 10 ahli yang telah merangkak keluar dari dasar laut akan bergerak. Sosok yang memancarkan cahaya putih tiba-tiba muncul di belakang pemimpin muda klan Thunder. Empat sinar cahaya putih melintas di tubuh sosok itu, dan kekuatan mengerikan mendarat di Thunder Beast. Auman mengaum-mengaum, binatang guntur mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, tubuhnya yang besar perlahan-lahan tergeletak di permukaan air, tenggelam ke bawah. Pemimpin muda klan Thunder, yang berada di Thunder Beast, juga jatuh ke dasar laut dengan wajah penuh ketakutan. Pemimpin klan muda, ekspresi murid-murid klan guntur sekitarnya berubah drastis, dan mereka buru-buru mengambil tubuh pemimpin klan muda klan Thunder. Ini? Ini jika kamu tidak mencari kematian, kamu tidak akan mati. Itu benar, Anda berani menjadi begitu sombong kepada dewa abadi, dan Anda bahkan mengatakan bahwa Anda tidak berhak mengkritiknya. Setelah itu, Anda tidak meminta maaf. Sekarang anggota tubuhmu telah dipotong, hidupmu sudah berakhir. Kamu punya nyali, tapi kamu memprovokasi dewa yang abadi terlebih dahulu. Jika Anda tidak meminta maaf, Anda mendekati kematian. Memotong anggota tubuhmu, kurasa klan Thunder tidak akan peduli dengan masalah ini. He he, saya selalu mendengar bahwa pemimpin klan muda dari klan Thunder sangat arogan. Hari ini, dia tahu konsekuensi menjadi sombong. Ketika kerumunan di sekitarnya melihat empat anggota tubuh pemimpin muda klan Lei dipotong, mereka mengungkapkan ekspresi sombong. Mengendarai Thunder Beast, mereka memandang rendah semua orang dengan aura superioritas. Pada awalnya, mereka mengatakan bahwa dewa-dewa abadi tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya. Sekarang, dengan jentikan jarinya, dia bisa melumpuhkan keempat anggota tubuhmu. Ini adalah konsekuensi dari menjadi sombong. Ketika murid-murid klan Guntur melihat ekspresi Lei, pemimpin klan muda yang tercengang dan putus asa, mereka juga sangat malu. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka bahkan tidak berani mengatakan bahwa mereka ingin balas dendam. Faktanya, setelah klan Thunder mengetahui tentang masalah ini, ada kemungkinan besar mereka akan membiarkannya begitu saja. Ini karena gadis di sampingnya adalah makhluk abadi tingkat menengah, dan pemuda itu kemungkinan besar adalah makhluk abadi tingkat menengah, atau bahkan lebih tinggi. Tuanku, kami akan pergi. Tapi, sekelompok murid klan Guntur menangkupkan tinju mereka ke arah Wang Sian. Dengan ekspresi malu, mereka membawa pemimpin klan muda dari klan Guntur dan pergi menjauh. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar mereka menghela nafas. Tuanku, saya minta maaf. Aku kasar sekarang. Mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung Anda. Pada saat ini, Cheng King Cheng, yang menyaksikan pemandangan dari samping, menjadi sedikit pucat. Dia dengan cepat meminta maaf kepada Wang Sian. Kami di sini untuk menangkap ikan erstar. Semuanya, jangan datang dan ganggu kami. Kalau tidak, yang tadi akan menjadi akirmu. Wang Sian mengabaikan Cheng King Cheng. Dia mengamati sekeliling dan memperingatkannya dengan samar. Ya ya, kami-kami pasti tidak akan mengganggumu. Kita akan meninggalkan tempat ini sekarang. Semua orang di sekitar menganggupkan kepala dengan hormat. Wang Sian menganggupkan kepalanya perlahan. Murid-murid sekte langit di sekitarnya segera pergi. Raja Naga, kami akan pergi juga. Peribunga, Piao Lingswe, dan yang lainnya ragu sejenak sebelum pergi. Tolong berikan senjata roh dan ramuan ini untuk menguasai you. Katakan padanya bahwa kita tidak punya waktu untuk pergi terakhir kali. Wang Sian menggerakkan lengannya dan memberikan 5 alat roh level 12 dan 10 ramuan level 7 ke Piao Lingswe. Baiklah, kami berjanji untuk mengantarkan mereka. Piao Lingswe menganggup dan pergi dengan alat roh dan ramuan. Hong Tianda, Yin Feng Wen dan yang lainnya juga membungkuk dan mengikuti dari belakang. Baiklah, tidak ada yang akan mengganggu kita sekarang. Wang Sian berkata kepada Tang Yingsuan dengan senyum di wajahnya. Maka selanjutnya dunia akan menjadi milik kita. Tang Yingsuan berjalan ke samping dengan bersemangat dan berkata kepada Wang Sian. Wang Sian menganggup dan berkata, Ayo lanjutkan. Apa, Yingsuan dapat menggunakan metode khusus untuk menarik ikan erstar? Suqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Sian menganggup dan berkata, Ya, saya berencana menggunakan metode ini untuk menangkap ikan selama beberapa hari. Apa yang dicari Phoenix di sana? Saya tidak menemukan apapun. Bagian bawah terhubung ke laut bawah tanah. Itu tak berdasar. Saya terbang dengan kecepatan tercepat selama lebih dari 10 menit tetapi saya masih tidak bisa melihat dasarnya. Selain itu, interiornya sangat luas dan gelap. Ini seperti abis. Guan Suqing berkata, Saudari Feng Luan ingin menemukan jalan kembali ke dunianya. Dia berkata bahwa energi spiritual di sini terlalu tipis. Oke, Wang Sian menganggupkan kepalanya dan tampak termenung. Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Sian, Guan Suqing, dan Tang Ying Suan telah menangkap ikan bintang bumi di Laut Misterius. Adapun masalah seseorang yang menggunakan metode khusus untuk menarik ikan erstar, itu menjadi topik hangat di daerah Jiding dan kuali lainnya. Terutama di daerah Jiding, semua orang tahu bahwa ada seorang abadi muda yang membawa serta istri dari setidaknya seorang abadi tingkat menengah, serta seorang wanita cantik dan bawahannya untuk menangkap ikan erstar di Laut Misterius menggunakan alat khusus metode. Faktanya, pemimpin muda klan tander telah menyinggung dewa abadi saat itu dan anggota tubuhnya dipotong oleh bawahannya. Cheng Qing Cheng telah meminta maaf kepadanya secara langsung. Masalah ini melibatkan dewa abadi, pemimpin klan muda dari klan guntur, dan kecantikan nomor satu, Cheng Qing Cheng. Itu segera menimbulkan sensasi besar pada Jiding. Pada akhirnya, Raja Naga dari Gerbang Naga, yang dulunya adalah penguasa Jianghu dan sekarang merupakan eksistensi yang menakutkan di tingkat dewa yang abadi, digali oleh seseorang. Hasilnya mengejutkan semua sekte abadi. Saat ini, 20 sekte abadi berdiri di Jianghu, dan 20 sekte abadi menempati suatu wilayah. Sekarang, kekuatan yang sebanding dengan sekte abadi tiba-tiba muncul, langsung menarik perhatian semua sekte abadi. Raja Naga dari Gerbang Naga benar-benar memasuki pandangan semua kekuatan. Dan semua murid sekte abadi juga tahu bahwa selain sekte abadi dari dunia delapan kuali, ada juga Gerbang Naga menakutkan yang tersembunyi di Jianghu. Kekuatan yang kuat dengan setidaknya satu abadi tingkat menengah bisa masuk dalam sepuluh besar dalam hal kekuatan keseluruhan. Setelah Wang Xian menerima berita ini, dia tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang, mereka yang tahu tentang keberadaan Gerbang Naga, seperti sekte boneka abadi Sunding, sekte Mingwang Immortal, sekte Yellow Heaven Immortal dari Yellow Ding, sembilan sekte abadi teratas dan sekte Chaos Immortal, tahu tentang keberadaan Gerbang Naga. Sekte abadi Bawaan Tang Ding, Akademi Abadi Bela Diri Sejati, dan sekte abadi Dewa Es, sekte abadi Dr. Yao Ding, dan sekte abadi Obat Suci juga tahu tentang keberadaan Gerbang Naga Raja Naga. Selain sekte abadi Jiding, 70 persen sekte abadi tahu tentang keberadaan Gerbang Naga Raja Naga. Berita tentang Laut Misterius hanya menyebarkan keberadaan Gerbang Naga Raja Naga ke seluruh Jianghu. Semua murid sekte abadi tahu tentang keberadaan kekuatan yang begitu kuat di Jianghu. Ini semakin sedikit. Kami hanya menangkap sekitar 70 ikan hari ini. Tujuh hari kemudian, Tang Ying Suan melihat hasil panen hari itu dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Lebih dari 70 ikan. Ini pasti akan membuat sekte abadi ngiler jika tersiar kabar. Namun, bagi Wang Sian dan yang lainnya, panen hari ini sedikit berkurang. Beberapa hari yang lalu, mereka menangkap paling banyak lebih dari 200 ikan bintang terestrial dalam satu hari. Dalam enam hari pertama, mereka menangkap seribu ikan bintang darat. Pada hari ketujuh, jumlah ikan bintang darat mulai berkurang drastis. Meski Laut Misterius itu sangat besar, jumlah ikan bintang darat tidak banyak. Setelah menangkap mereka selama tujuh hari, jumlah ikan bintang darat berkurang dengan cepat. Mungkin dalam beberapa hari, panen mereka akan semakin berkurang. Panennya sudah dianggap cukup bagus. Wang Sian tersenyum. Jika panen dalam tujuh hari ini diubah menjadi energi naga, bisa mencapai 70 hingga 80 juta. Namun, dibandingkan dengan ikan bintang bumi, Wang Sian lebih cenderung mengubah ikan bintang bumi menjadi pil obat kelas 6. Menghonsumsi pil obat tingkat 6 dapat meningkatkan energi naganya sekitar 110 ribu. Jika dia mengubahnya menjadi pil obat tingkat 6, dia akan mampu meningkatkan energi naganya lebih dari 100 juta. Wang Sian bersiap untuk mengubah semua ikan bintang bumi menjadi pil obat sebelum mengkonsumsinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat dia hendak kembali, dua sosok tiba-tiba terbang dengan kecepatan yang menakutkan. Sosok-sosok itu terbang di atas pedang mereka. Mereka mengenakan pakaian kuning dan kata suanyuan tertulis di dada mereka. Hah! Wang Sian menoleh dan melihat dua pria parubaya terbang ke arah mereka. Raja naga dari gerbang naga, senang bertemu denganmu. Kami berdua berasal dari klan suanyuan. Kedua pria parubaya itu datang ke depan Wang Sian dan menyingkirkan pedang spiritual mereka. Mereka menangkupkan tangan ke arah Wang Sian dengan senyum di wajah mereka. Klan suanyuan, boleh aku tahu kenapa kamu ada di sini? Wang Sian bertanya kepada mereka dengan ekspresi bingung. Kedua pria parubaya itu sangat kuat. Salah satunya adalah abadi tingkat rendah sementara yang lain harus menjadi abadi tingkat menengah. Kami mengundang sekte naga untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid sekte langit dalam waktu dua hari. Anda tidak berpartisipasi dalam perjanjian sekte surgawi terakhir kali. Kali ini, klan suanyuan kami ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam acara akbar ini. Seorang pria parubaya tersenyum dan menyerahkan kartu undangan kepada Wang Sian. Kompetisi murid sekte surgawi, Wang Sian mengambil kartu undangan dan mengungkapkan ekspresi ingin tahu. Ya, semua sekte langit akan mengambil beberapa item untuk mendukung kompetisi murid sekte langit ini. Sekte naga memiliki kekuatan sekte langit, jadi klan suanyuan kami dengan tulus mengundangmu, Raja Naga. Pria parubaya itu berkata dengan sopan padanya. Baiklah, saya akan hadir tepat waktu. Wang Sian ragu sejenak sebelum menganggupkan kepalanya. 770. Tidak. Masukan dengan sisi penatuk. Terima kasih.